I just got caught nothing And the finish Goal Milan And they've got their lead back Channel ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Tolong di klik ya Tombol subscribe-nya Cukup di klik sekali aja Di bagian kanan bawah Karena dukungan teman-teman Itu sangat berhati Bagi channel ini Serial Mohamad Akan berlanjut kembali Kali ini Milan akan bertanding dengan Chelsea Di fase grup F Dimana ini adalah pertandingan ke-6 Tapi sebenarnya Untuk kedua tim Pertandingan ini menjadi Tidak menentukan lagi sih Karena sudah dipastikan Dua-duanya lolos Ke fase knockout Liga Champion Hanya saja Apabila Chelsea Bisa mengalahkan Milan Dengan skor besar Ada kemungkinan Chelsea Bisa mencari pilihan Sebagai juara grup Di video kali ini Pemen 12 ingin memberikan Sedikit bocoran nih guys Kenapa akhirnya Membuat konten Become a legend Dengan karakter mamat Konsepnya sebenarnya simple guys Yaitu bagaimana caranya Menyampaikan sebuah pesan kebaikan Tetapi dengan cara yang fun Akhirnya Setelah berdiskusi yang panjang Dibuatlah karakter mamat Kalau teman-teman lihat nih Di list pemain Milan Mayoritas dari mereka itu Adalah pemain-pemain muda loh Yang usianya baru awal 20 tahunan Nah Menurut teman-teman Pemuda yang keren itu Seperti apa sih? Silahkan teman-teman tuliskan Pada kolom komentar di bawah ya Kalau menurut pemain 12 nih Pemuda keren itu Pemuda yang punya jiwa dan semangat tinggi Untuk terus mengejar cita-citanya Tetapi juga dekat dengan Tuhan Di serial mamat kali ini Ada sedikit yang berbeda nih guys Dibandingkan serial mamat sebelum-sebelumnya Dimana saya sudah berjanji Untuk memainkan satu pertandingan full Tanpa banyak adanya Kotongan dari gamenya Jadi mohon maaf guys Kalau durasi video kali ini Agak sedikit lebih panjang Dibandingkan serial mamat sebelum-sebelumnya Kedua tim baik Milan maupun Chelsea Sudah bersiap nih guys Di lapangan pertandingan Untuk segera memulai jalannya laga Dan kali ini Chelsea akan bertindak Sebagai tuan rumah di Stunford Bridge Kita akan lihat apakah Chelsea bisa membalaskan kekalahannya Saat sebelumnya bertandang Di kandang Milan di San Siro Chelsea akan segera kick off Di sini Chelsea akan mengadakan Higuain Pemain yang sebelumnya bermain untuk Milan Meskipun hanya setelah musim Kita akan lihat apakah Higuain berhasil memobol gawang mantan timnya Higuain Ayo berhasil direbut saja oleh mamat Ayo mat Mat Macam mana mat Masa ngopor kayak gitu mat Ayo mat Lebih serius mat Sekarang serangan balik dari Chelsea Berhasil diamankan oleh sang kapten Romagnoli Serangan balik Milan Cepat Cepat Suso Coba menahan bola Sebentar Ada mamat berlari kosong itu Ayo ke mamat Gol mat Alhamdulillah Gol cepat dari mamat Membuat Milan unggul 1-0 Ayo kawan-kawan Terus bikin gol lagi Akhirnya mamat bisa selfie lagi kawan-kawan Kita lihat Serangan cepat dari Milan Setelah tadi berhasil merebut bola Lalu dioper ke Suso Dan mamat berlari dari belakang tanpa kawalan Sehingga mudah menjebol gawang Chelsea Chelsea coba membangun serangan dari belakang Dengan bola-bola pendek Higuain Langsung ke Wilyan Ada Zepakosta berlari dari sayap Ayo Dibuang saja oleh sang kapten Lesur Manoli Tendangan pojok Untuk Chelsea Akan diambil oleh Wilyan Ayo hati-hati kawan Disana kosong itu Jepak Love to check Benar sekali Love to check Dengan mudahnya tadi menyambar bola Umpan dari Wilyan Donnarumma pun hanya bisa terdiam Kita akan lihat kawan-kawan Bagaimana terjadinya proses goal Dari Love to check Stanford Beach bergemuruh Dengan goal cepat dari Love to check Kita lihat Tayang ulang ya Wilyan tenangan pojok Mudah saja bagi Love to check Lepas dari kawalan main Milan Dan Donnarumma pun hanya bisa terdiam Lihat gawangnya dibobol Dan nampak kesal sekali dia Oke kawan-kawan skor wasibang 1-1 Mari kita balas lagi Coba bangun serangan Caldara Saul Umpan ke Pakueta Panjang langsung ke Piontek Dan ada Mamat serangan di shoot Shoot dari Mamat Alhamdulillah Full cepat dari Mamat Dan tidak lupa Mamat bersyukur Atas goalnya tadi Alhamdulillah Bagus Mat Penempatan bola yang sangat bagus Dari Mamat Kita lihat bagaimana kerja sama tim Yang sangat baik dari Milan Piontek melihat Mamat bebas Langsung saja dishoot oleh Mamat Tendangan yang sangat akurat Ke pojok gawang Sehingga susah Untuk ditangkap oleh Kepa Bagus Mamat Dua goal cepat dari Milan Kedudukan 2-1 kawan-kawan Menit masuki 17 Mamat coba mengajar bola Dari SP KUETA Berhasil kah? Berhasil dicuri oleh Mamat Oper ke Suso Mati belakang Oke Bagus Piontek Diberikan ke Mamat Ada Pak KUETA kosong Sub Pak KUETA Tiang Goal Goal dari Sistof Piontek Menyambar bola muntahan tadi Dari tendangan Pak KUETA Yang terbentur tiang gawang Kita lihat disini kerjasama yang sangat apik Mulai dari Mamat Mencuri bola Diberikan ke Suso Piontek Diberikan ke Mamat Dan disini terlihat Mamat Melihat tidak cerakah Ketika ada temannya yang lebih kosong Posisinya diberikanlah ke Pak KUETA Untung Ada Piontek yang menyambar bola Dari tendangan Pak KUETA 3-1 Unggul cepat Milan atas Chelsea Bukan sekarang 3-1 kawan-kawan Apakah Chelsea bisa mempercilkan bukan Bola diintercept oleh Baka Yoko Kembali ke Mamat Ada Piontek disana Mumpan langsung ke Suso Masih diamankan oleh Aspik KUETA Baka Yoko kembali mencuri bola Mamat Sepertinya pemain-main Milan ini Bangkit jua mudanya Setelah tadi Love to check Menyambarkan kedudukan Menjadi satu-satu Tapi lewat goal Mamat dan Piontek Milan kembali berhasil Unggul 3-1 William menyisir dari sisi kiri Pertahanan Milan Berhasil saja diintercept tadi Oleh sang Kapten Rumah Jadi di blok saja Kendangan dari Zapa Costa Oleh Rodriguez Lempar ke dalam Untuk Chelsea Maaf ya teman-teman Kalau suara saya terdengar Agak serang Karena memang lagi flu Tapi demi kalian Saya coba membuat lanjutkan nih Serial Mamat selanjutnya Mumpan saja ke depan Ada Mamat kembali Pak KUETA Rodriguez menyisir dari sayap Diberikan ke Piontek Maksudnya Mamat Terjadi pelanggaran Kita lihat siapa yang dilanggar Disini Apakah Mamat Atau Mamat yang melanggar Mamat sepertinya Yang full Kendangan bebas Untuk Chelsea Ya benar Kepa Kendangan ke depan Langsung sepertinya Kepa langsung saja Umpan ke depan William lagi Zapa Costa Dikejar oleh Rodriguez Hampir bahaya tadi Love to stick kembali Coba melakukan sundulan Tapi kali ini sundulannya masih jauh Di sisi gawang Milan Dan Donnarumma masih safe Kita lihat Ya masih jauh Love to stick Masukin menit keempat Kalau dilihat dari statistik passingnya tadi Cukup bermain bagus Passing-passingnya 8-8 0-90 Cuma mungkin Milan Berhasil melakukan intercept Intercept penting ya Dari operan pemain Chelsea Sehingga bisa melakukan serangan balik Dan 3-1 Sementara Blueid bagu pertama telah dibunyikan Kita akan lanjutkan segera Ke babak kedua Kawan-kawan Kick off babak kedua Di oper ke Bakayoko Bakayoko kali ini Bermain dengan sangat baik Sebagai jangkar di Milan Seperti biasanya Dan Chelsea pun sulit Untuk menembus pertahanan Milan Dari lini tengah Dengan peran yang Dimainkan oleh Bakayoko Donnarumma Langsung saja Long pass ke depan Ada Pioncek disana Bola diberikan kepada Suso Kemamat Bola pendek Suso mat kosong Suso mencari celah Apakah akan dioper itu Ada mamat kosong Dusun ternyata oleh Suso Alhamdulillah Gol 4-1 Teknik yang sangat tinggi Dari Suso tadi Berhasil mengecoh Pertahanan Chelsea Saya kira juga tadi Suso akan melakukan operan ya Ternyata Suso Menendang bola Kita lihat Tayang nulangnya Kawan-kawan Bagaimana proses terjadinya Gol keempat Dari Milan Suso coba Mengoceh Mengecoh Maksudnya Pemenpen Chelsea Dan akhirnya terbukalah Ruang kosong Ruang tembak Bagi Suso Untuk melakukan Sud ke gawang Dari Kepa 4-1 Cukup kencang Sehingga Memudahkan Milan Untuk melakukan serangan balik Kita lihat tadi Bagaimana contohnya Willian Dengan mudahnya Sekali di intercept Di tackle Oleh Rodriguez Kehilangan bola Tendangan pojok sekarang Untuk Milan Menit baru ke 58 Hampir saja tadi Mamat Lakukan sunggulan Sekarang Milan Aiden Hazard Mundur ke belakang Chelsea harus bermain Lebih sabar Di permainan kali ini Dan jangan melakukan Kesalahan lagi Bisa-bisa direbut Kembali oleh Pemen Milan Dan jadi 5 gol Nanti Baru saja Bakayoko Berhasil merebut Bola dari Pemen Chelsea Ayo Milan kembali Cuma membangun serangan Kembali ke Mamat Piontek disana Hati-hati Chelsea Mamat berada di depan Piontek Hoper ke Mamat yang kosong Sudman Aduh Sayang sekali Hampir saja Mamat hat-trick Tapi tendangannya tadi Masih memutur Tiang gawang Tipis sekali Chelsea Hati-hati Kembali Piontek Terlalu mudah Piontek Koper ke Mamat Mamat lihat Suso Kumpan ke Suso Ayo Sud Sud Suso Alhamdulillah Gol 5-1 Luar biasa Permainan Milan Suso dan Mamat Di permain kali ini Berhasil mencat brace Dua gol Masing-masing Ditambah Satu gol Dari Piontek Singaco dudukan Sekarang 5-1 Milan unggul Atas Chelsea Terjadi pergantian pemain Di kubu Chelsea Victor Moses masuk Menggantikan Japa Costa Sepertinya Chelsea Memang sudah Nothing to lose Disini Hanya fokus Untuk mengejar Ketinggalan Dari 5 gol Disi 4 gol Sekarang kawan-kawan Apakah Chelsea Di waktu tersisa ini Bisa memperkecil Kendudukan Dari Milan Karena ini bertanding Di kanan Chelsea Di kanan Chelsea sendiri Stunford Bridge Masih ada sekitar 15 menit Kawan-kawan Waktu tersisa Untuk Chelsea Memperkecil pendudukan Love to check Aspli Cueta Dengan mudah tadi Di tackle saja Oleh Rodriguez Langsung dibuang Oke heel Milan Kul 5-1 Bermain lebih bertahan Kali ini Dan mencoba Mencari Controtech Jika ada nanti Kesempatan Kembali lagi Bola direbut oleh Main-main Milan Piontech Oban ke belakang Kali ini gagal Rodriguez Baka Yoko Mamat lagi Ayo mamat Di sana mamat Cuma berlari Mengejar bola Ada Gary Cahill Bola dioper Ke Pak Hueta Tendangan dari Pak Hueta Tadi berhasil Diblok Masih ada pemain Milan Ayo kembali Calabria kali ini 4 Calabria Masih bisa Diblok saja Tadi Menurut di Calabria Di menit akhir Terjadi pergantian Pemain kembali Di kubu Chelsea Olivier Giroud Masuk Menggantikan Gonzalez Higuain Gary Cahill Chelsea juga memaksimalkan Waktu tersisa Untuk memperkecil Kedudukan Eden Hazard Coba ke Olivier Giroud Waktu sementara Dia akan selesai Kawan-kawan Tinggal menunggu Pulit panjang Alhamdulillah Pulit panjang Akhirnya Dibunyikan Mamat dan Kawan-kawan Unggul telak 5-1 Otas Chelsea Tapi Kedua tim Meskipun menang besar Milan Dan Chelsea kalah Kedua tim tetap Kolos ke fase Knockout Liga Champion Dilihat dari statistiknya Secara kebosan bola Sebenarnya cukup bimbang 5-1 berbanding 4-9 Tetapi memang Milan lebih banyak Melakukan Sud on target 8 Dibandingkan Chelsea Yang hanya 2 Yang ini yang membedakan Jalan yang pertandingan Dan Mamat terpilih Menjadi Man of the Match Adam Pietek Dan Suso Menyusul dengan Poin yang sama Terima kasih Teman-teman yang sudah Menyaksikan video kali ini Silahkan di-like Jika suka dengan videonya Dan berikan komentar Pada kolom komentar Di bawah Dan jangan lupa Bagi teman-teman yang belum subscribe Tolong di-klik ya Atau subscribe-nya Insya Allah Kita akan ketemu lagi Dengan video mamat berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa